Intro Oke guys, kita akan review microphone dari Electroface Tipenya EVM 980 Nah, untuk boxnya seperti ini Ya, di sini ada tulisan Sing Sing itu buat nyanyi Live streaming dan recording Sekarang kita lihat di samping Di sini ada tulisan microphone Kiri-kanan Oke, sekarang kita buka isi dalamnya seperti apa ya Set Oke Untuk di dalamnya ini ada Buku manual Manual booknya Dan kartu garansi Electrovoice Ya, kita lihat untuk aksesoris dapat apa saja Di sini Oke, untuk kabel auxnya Dapat 2 unit Ini buat hubung ke handphone Dan di sini ada kabel data atau kabel chargernya Dapat 1 Dan kita buka untuk microphone nya Ya, kita buka plastik Nah, seperti ini untuk Mic EVM 980 Kalau saya baca untuk bahannya ini aluminium Ya Dan di belakang sini ada logo EV Electrovoice EVM 980 Keren ya Kita nyalakan dulu Kalau mau nyalain Tinggal tekan Tekan tahan sampai 5 detik Nanti dia muncul Dan nyala seperti ini Oke, bagian di sini Spool Ya, spool ini mic nya Nah, ini mic nya seperti ini Oke, di display nya Ini ada tampilan Presentasi baterai Terus mode pro 1 Dan gate Ya, di atas ini ya Di bawah ada volume Di bawahnya ada efek Record dan pitch Ada menu-menu mic Efek, EQ dan system Itu tampilan di display nya ya Nah, untuk tampilan di bawahnya Ini ada tombol power Tombol set Atas dan bawah Di sini, di bawahnya Ini ada tombol Fun Ya Oke Ini ada back Dan answer Oke, seperti itu Oke, kita lihat di bagian bawahnya Nah, di bagian bawah seperti ini Nah, di sini ada input buat musik Ya Terus output buat recording ke handphone Di samping ini buat soundcard ya Jadi, untuk mic EVM 980 ini Bisa mendukung jadi soundcard Di bawah sini ada dua lambang headphone Ya Jadi, untuk fungsinya Yang satu ini teman-teman bisa menggunakan headset Atau handsfree Di sampingnya ini juga teman-teman bisa connect ke speaker aktif Ya, speaker multimedia juga bisa Dan yang terakhir di sini ada input charger Ya, yang tadi untuk kabelnya ini Nah, sebelum kita tes Kita akan lihat untuk isi dalam menu seperti apa Tampilan untuk yang mode pro Seperti ini Kita lihat untuk mode yang standar ya Ya, teman-teman Caranya teman-teman nanti tekan tombol fun ini Sebentar Nah, saya fokuskan dulu Oke Tekan tombol fun ini Arah ke bawah Sampai ke sistem EIS EIS Ada tulisannya Oke Tekan enter Maka kita akan ke menunya sistem Di sini ada pilihan mode pro atau com Coba kita pilih untuk mode comnya ya Ya, teman-teman tinggal tekan sistem Ya, set di sini Atas atau bawah Silahkan Dua-duanya juga bisa Yes Dan tekan enter Nah, di sini untuk mode com Mode com seperti ini Lebih simple tampilannya Nah, ini tampilan mic Mode mic, sorry Ini reverb atau efek ya Ini pitch Jadi suara ya kayak jual borak lah Seperti itu ya Dan di sini feedback Efek Nah, teman-teman bisa pilih ya Ini mode lobby Hall KTV Studio normal Nah, biasanya saya pakai Hall atau lobby Seperti itu Nah, kita balik lagi ke menu Yang ini ada Equalizer Nah, Equalizer ini Mode-nya langsung dibikin jadi satu Ada High, Bright EQ, Pass Ini susah nih tulisannya War Dan di bawahnya Deep Oke, itu untuk preset-nya Seperti itu ya Preset yang sudah jadi Dan di sini ada Menu record Dry atau Wet Oke Recorder volume Bisa atur untuk Volumenya Mode Gen berapa 5, 6, sampai 10 ya Dan balik lagi Ini ada Mode-nya Com atau Pro Teman-teman bisa pilih Yang tadi kan Untuk mode Com Nah, kita balik lagi Ke mode yang Pro Tekan Yes Nah, mode Pro ini beda lagi nih Ya, jadi Tampilannya Tidak terlalu simple Tapi Teman-teman bisa atur sendiri Misalkan kita ke Arah ke mic Tekan Enter Nah, ini mic-nya Nah, ini mic-nya teman-teman bisa atur sendiri Seperti itu Ini rasio Ini kompresornya Kalau nggak bisa Eh, ya betul Ini untuk kompresor Menu di mic Di kompresor ya Kena ada di gate-nya Kita ke menu Efek Nah, menu efek Kita tekan Enter Nah, ini teman-teman bisa atur Untuk efeknya Seperti apa Delay seberapa Lockart-nya mau seberapa Dry Dan Room dan Damping Oke Ini teman-teman bisa atur sendiri Atau sesuai selera ya Masing-masing Oke Kita balik ke menunya EQ Eculizer Nah, menu Eculizer seperti ini Ini ada frekuensi-frekuensinya disini Ya Dari frekuensi 250Hz Sampai 16.000 Teman-teman bisa atur sendiri Terus untuk EQ-nya juga bisa Teman-teman aktifkan Atau non-aktifkan Oke, kita back lagi Kita ke menu System Tekan Enter Nah, di preset-nya ini Teman-teman bisa pilih Ini ada Sebentar, kita cek Nah, disini ada 3 preset Ini Pro 1 Pro 2 Dan Pro 3 Nah, settingannya beda-beda ya Seperti itu Jadi, kalau misalkan teman-teman Sudah setting Di bagian mic yang tadi Atau Eculizer yang tadi Teman-teman bisa save di Presetnya Yang sudah ter-save di Mic EVM 980 Misalkan teman-teman sudah setting di Sudah enak Eculizer-nya Atau mic-nya Teman-teman tinggal Masuk ke preset nomor Pro nomor 2 Oke, setelah itu Kita tekan save Ini ditanya Save data Yes atau No Karena saya belum atur Jadi saya No Kalau sudah atur Berarti kita Yes Seperti itu ya Ya, belum saya jelasin Untuk mic ini Cocok banget Buat teman-teman Nyanyi small Atau semule ya Kalau saya sebutannya Si semule Terus Teman-teman juga bisa Pake buat live streaming Seperti itu Nah, untuk suaranya Bersih banget ya Oke, sekarang kita akan tes Untuk suaranya Alat yang saya pakai Ini satu handphone Buat record Ya, jadi nanti Hasil suaranya Akan kita masukkan Ke Di handphone ini Oke Dan satu headset Buat saya denger sendiri Terus ada Input aux-nya Kabel aux-nya Jadi dari output suara Microphone EVM 980 Ya Kita Hubungkan ke Handphone ini Menggunakan Kabel aux-nya ini Oke Dan juga kita akan Pakai Satu gitar Jadi kita tes Untuk suara gitar juga Seperti itu ya Oh ya Untuk input gitar Saya pakai Jack komputer Namanya Jadi jack komputer ini Output dari suara Merah putih Kita masuk ke Jack 3,5 Input Kita mulai dari Gitar input Saya jelasin ya Input suara Bisa dari handphone Atau gitar Atau elektron Bisa masuk disini semua Terus yang disamping ini Buat Output suara Dari sumber suara ini Maupun dari gitar Kita ngambil dari sini Connect ke handphone Oke Kita masuk ke Input dulu Oke Setelah itu Kita ambil headset Ini karena Saya perlu Tahu denger suara Saya sendiri Nah headset Teman-teman Bisa pilih salah satu Saya pilih yang sebelah sini Ini buat Saya denger sendiri Ini pakai headphone Murah nih Setelah itu Kabel Output Ini bawahnya Ada dua tadi Jadi kita pakai Satu aja Nah ini kita Langsung record Di handphone ini Kita masuk aja Jadi Simple banget Ngerekamnya juga Gampang banget Tidak perlu Kabel khusus Langsung pasang soket Langsung bisa recording Oke Sekarang kita mulai Oke Ini headset Buat saya denger sendiri Oke Ini mic Oke Sekarang kita mulai Recording Ini Kita gak bisa Main gitar Tapi coba Tes gitar aja ya Lagi rekam Oke Satu Ini denger jelas ya Nah ini suara Di kamera Seperti ini Nah kalau suara Yang dihasil recording Seperti ini Good Dan untuk micnya ini Juga bisa di connect Ke sound system Yang tadi saya bilang Ya teman-teman Bisa ambil Di sebelah kiri Atau sebelah kanan Headsetnya Lalu Teman-teman Juga bisa pasang Di Auxnya Nah kebetulan Untuk party box 300 ini Ada input Auxnya Jadi kita langsung Atau aja Tes suaranya Oke Kita tes Oke Satu Cek One Tis Satu Dua Ini karena Terlalu deket Jadi takut Feedback Satu Dua Cek One Satu Dua Tis Jadi mic ini Bisa Dikonek Ke Sound system Cek One Satu Dua Oke Mantap Oke mungkin itu saja untuk review mic dari Electrovoice tipenya EVM 980 Untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp 1.800.000 Untuk fitur live streaming jika video ini tembus Rp 10.000 nanti akan saya bikinkan langsung live streaming Menggunakan mic Electroface EVM 980 Terima kasih yang sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Tetap subscribe di channel Kohendra Buat mau support saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi Selamat hari natal dan tahun baru Semoga natal dan tahun baru ini Kita bisa melewati dalam keadaan sehat Dan dijauhkan dari virus corona ya Akhirnya saya Kohendra Merry Christmas and Happy New Year Terima kasih sudah menonton video ini